Intro Semuanya ini akan berarti dan akan menjadi sebuah peringatan Peringatan itu apa sih? Kalau kita tahu peringatan Kita gak tahu tanda Orang punya mobil baru gak pernah ngerti Ada nyala lampu Cuma dipikir nyala biasa saja Terus dipakai akhirnya ada yang kebakar setelah perjalanan jauh Padahal itu sinyal itu menunjukkan Bahasanya tolong segera diisi apa? Olinya diisi apa? Ada tanda alarm tanda Tanda itu baru berarti bagi siapa? Bagi yang mengerti tanda apa saja Ada jalur ke rumah ini mau pergi ke Majalangka Sudah ada pelangnya kiri Majalangka Dia gak faham rambu Terus mau kemana dia? Sesat Jadi Peringatan itu akan berguna untuk siapa? Lidzakirin Ini kita buat contoh dalam urusan kebiasaan Makanya Berusaha untuk menjadi orang mengerti itu Baru nanti akan faham itu sebuah peringatan Itu apa sih? Tandanya masih ingat Waktu dia belajar SD Ada Ada lampu merah begini Lampu hijau begini Lampu kuning begini Kemudian ada gambar orang begini Ada orang nyebrang jalan Dan sebagainya Itu kan kita belajar Bidah tahu Kalau ada P disret berarti gak boleh parkir Coba yang gak tahu parkir disitu Tilang boleh sih Jadi peringatan itu akan baru berarti Bagi Bagi lidzakirin Semua peringatan Termasuk Peringatan yang sangat agung Yang dihadirkan oleh Allah di dalam Al-Qurannya Ini gak akan berguna Kecuali bagi orang yang lidzakirin Yang selalu dengan penuh kesadaran Mengingat tahu Kalau ini adalah peringatan Nah Untuk tahu kalau ini peringatan itu bagaimana? Ada dua tuntutannya Yang pertama mengerti isinya Yang ketahu siapa yang membuat Coba kalau kita melihat rambu-rambu Itu karena tahu yang membuat polisi Dia tahu jalan Makanya saya percaya Kekiri manca lengkap Dan ini diresmikan oleh negara Gak mungkin ada tulisan belok Kekiri manca lengkap Lalu salah Lalu ke Jogja Gak ada itu Karena yang membuat adalah siapa? Pak polisi Dan ini jelas Jadi Dan saya tahu ke arah ke sana Makanya orang faham Al-Qur'an Kalau tidak menyadari betul Bahasanya siapa yang menurunkan Al-Qur'an Gak berarti bagi dia Menjadi orang-orang munafik Mudahkan dhakirin Jadi dhakirin dituntut dua Tahu, ngerti, faham Dan yakin Ini dari Allah Jalla Jalaluh Yang tahu tentang kemasalahan kita Maka dia matui Sama urusan kita dengan polisi Ada gambar begini Berarti kan ada jalan Naik turun Tentunya dia gak peduli Bahas dia ke jurang Atau dia faham Dia ngerti Dan yakin Bahasanya itu benar Daripada polisi Ini tulisan pak polisi Dari pemerintah Di resmikan Cuma dia gak waspada Dia berjurang juga Kan ada orang begitu Ini Jadi dituntut dia faham Kemudian dia meyakini Siapa yang membuat Kemudian setelah itu Ada kesadaran Di saat kita menjalaninya Ini adalah Bagaimana kita beragama Itu seperti itu Maka gak cukup Kita belajar agama Itu adalah faham Mengerti Tidak Maka ayo dengan Allah Dengan penuh Kekhujuan Menghadap kepada Allah